Pemirsa unit reskrim Poros Metro Menteng, Jakarta Pusat berhasil mengungkap pencurian kotak amal di sebuah hotel di Jakarta. Pelaku parubaya itu nekat menggasah kotak amal lantaran desakan ekonomi. Uang sekitar 2 juta rupiah dari sumbangan jemaah raib diambil pelaku. Detik-detik penangkapan maling kotak amal itu tersaji dalam kerpek on location. Kotak amal yang diperuntukkan bagi kegiatan mulia. Di masjidnya telah terjadi pencurian kotak amal. Jauh segala perbuatan yang melawan hukum. Kotak amal yang diperuntukkan bagi kegiatan mulia nyatanya kerap menjadi sasaran aksi pencurian. Kali ini seorang pria berusia di atas 50 tahun nekat menggasah uang jutaan rupiah dengan alasan yang memprihatinkan. Lantas seperti apa modus yang dilakukan sang pelaku selengkapnya dalam kerpek on location. Hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 kami mendapat laporan dari salah satu hotel di Menteng bahwa di masjidnya telah terjadi pencurian kotak amal. Karena pelaku ini kan bekerjanya itu kurir. Saat kejadian itu dia mengantar kembang ke hotel itu. Pada saat kejadian saya rasa dia sudah melakukan pengintaian dulu. Terus kemudian dia masuk ke masjid, ke kiri kanan, dia lihat ada kotak amal. Sama dia tadinya kotak amal di pojok, kemudian digeser, kemudian dibongkar sama dia, isinya diambil. Akhirnya kita pasang strategis, terus kemudian kita mancing, karena dia kan pekerjaannya dia kurir. Terus kemudian kita seolah-olah memberikan pekerjaan ke dia, janji di suatu tempat, dia datang kita melakukan penindakan. Ini handphone. Ini handphone yang kau itu buat kirim bunga ke hotel itu. Ini coba-coba. Komor yang ini? Komor yang ini? Iya, kau antara bunga kah itu? Hotel Double Trade itu. Terus? Aku, iya. I'm good. Nah, ini lu bukan? Apa? Otokan apa? Iya, Pak. Ayo, udah, kita jalanlah. Kebetulan pada saat itu, kita cek dulu cross-check apa benar dia atau bukan, kita telepon beberapa kali, kita sama tersangka ini jaraknya sudah sekitar 30 meter, memastikan bahwa ini pelakunya. Menurut keterangan pelapor, sekitar 3 jutaan lebih. Tapi setelah kita tangkap pelakunya ini, ngakunya 2 juta 700. Terus. Memang pekerjaan tersangka ini mobilitasnya dia di jalan terus, kami agak kesulitan karena tidak sesuai dengan alamat yang hotel sama alamat tersangka ini tidak sesuai. Sebelum sudah pernah melakukan itu, pernah satu bulan sebelumnya itu dia mengambil handphone di salah satu wilayah dekat Pak Barat. Pasal 363 anjaman hukumannya itu 7 tahun. Apapun alasannya, ketika suatu perbuatan sudah masuk dalam ranah pidana, tentu saja akan ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung. Oleh karenanya, penting bagi kita semua untuk bijak dalam bertindak dan jahui segala perbuatan yang melawan hukum.